Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aja Muda Ningrat Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah bioreproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani Pertanyaan yang pertama yaitu Hormon-hormon apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki Jawabannya adalah beberapa hormon Salah satunya yang paling utama adalah hormon testosteron Di mana hormon testosteron ini berperan dalam proses fermatogenesis Selain itu hormon testosteron juga berperan dalam mematangkan organ seks pada laki-laki Seperti adanya penis, scrotum, dan juga testis Di mana ukuran testis ini menjadi 8 kali lebih besar pada saat umur 20-an Lalu berperan juga untuk mematangkan organ seks seputar pria Seperti meratanya rambut yang tumbuh Lalu menurunkan pertumbuhan rambut di kepala Memberatkan suara Lalu menguatkan tulang dan meningkatkan masa otot Selanjutnya itu yang berperan adalah hormon gonadotropin Di mana hormon gonadotropin ini merangsang dihasilkannya LH dan juga FSH Di mana LH ini ialah letoinizing hormone Yang berfungsi untuk mensimulasikan sel-sel ledik agar dapat menseksesikan hormon testosteron Lalu selanjutnya ada FSH atau follicle stimulating hormone Berfungsi untuk mensimulasikan sel-sel sertoli Agar dapat mengubah spermatin menjadi sperma Lalu selanjutnya terdapat hormon pertumbuhan di mana hormon pertumbuhan ini berfungsi untuk sebagai metabolisme pada testis Agar dapat melakukan pembelahan pada spermatogenesis pada awal spermatogenesis Pertanyaan yang kedua ialah bagaimana proses terjadinya spermatogenesis Spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus Di mana adanya perkembangan spermatogonia dan juga epitel tubulus seminiferus Mengadakan kloriferasi menghasilkan spermatozoa yang bebas Terdiri dari tiga tahapan yaitu spermatogonia mengalami pembelahan mitosis Menghasilkan spermatosit yang diploid atau 2N yang berasal dari sel hidup spermatogonia Tahapan yang kedua yaitu tahapan meiosis atau pembelahan meiosis Reduksi adanya reduksi dari spermatosit yang diploid menjadi spermatosit primer dan juga spermatosit sekunder Dan menghasilkan spermatid yang haploid atau N Perkembangan spermatid menjadi spermatozoa ini melalui proses yang kompleks dan juga yang panjang Disebut sebagai proses spermiogenesis Di mana dihasilkan keturunan yaitu spermatozoa dengan kromosom Yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan juga 1 pasang kromosom seks Apabila kromosom seks ini yang diwariskan oleh ayahnya adalah kromosom X Akan menghasilkan keturunan perempuan Jika kromosom yang diwariskan oleh ayahnya ini adalah kromosom Y Maka keturunan yang dihasilkannya adalah laki-laki Terlihat pada gambar disini Proses yang pertama adalah proses mitosis yaitu Diploid tetap diploid atau 2N yang berasal dari spermatogonia Kromosom masih diploid Lalu selanjutnya yang terjadi adalah proses mitosis atau reduksi Terjadi adanya pengurangan jumlah kromosom dari diploid 2N menjadi haploid atau N Lalu adanya mitosis yang kedua yaitu Di mana adanya proses diferensiasi dari spermatid menjadi spermatozoa Di mana spermatid ini berasal dari spermatosis yang sekunder Pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana cara menjaga kualitas sperma Yang pertama ini dapat dilakukan dengan berbagai macam hal Yang pertama ialah melakukan olahraga secara teratur Melakukan diet yang sehat yaitu mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya akan aktif Antioksidan sehingga dapat mempengaruhi terhadap kualitas sperma Menjaga berat badan yang ideal karena menaiknya berat badan akan mempengaruhi terhadap pergerakan sperma Dan juga kualitas dari sperma lalu tidak merokok dan juga tidak meminum alkohol Karena merokok dapat menyebabkan menurunnya produksi hormon testosteron Dan juga mengurangi stres karena stres ini dapat mengganggu hormon-hormon yang berfungsi untuk memproduksi sperma Pertanyaan keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen Nah sperma ini diproduksi di tubulus seminiperus Setelah diproduksi maka sperma akan ditampung sementara di epididymis Epididymis merupakan saluran berlekuk yang berada di samping testis Setelah matang di epididymis lalu sperma ini akan diseluruhkan ke fast difference Fast difference akan menyaluruhkannya ke vesika seminalis Di dalam vesika seminalis ini sperma akan disimpan dan juga ditampung lalu diberi nutrisi Yang dihasilkan oleh vesika seminalis ini berupa cairan semen Lalu selanjutnya pada pria ini akan mengalami stimulus ereksi Stimulus ereksi ini dapat terjadi jika adanya stimulus seksual Stimulus seksual ini dapat berupa stimulus visual maupun rangsangan secara langsung yang dapat menyebabkan ereksi pada pria Pada ereksi ini akan keluar cairan praejakulasi Di mana cairan ini tidak mengandung sperma Namun tidak menutup kemungkinan cairan ini pun mengandung sperma Yang berasal dari uletra Dari ejakulasi sebelumnya Setelah mendapatkan rangsangan yang cukup Maka pria akan mengalami ejakulasi Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual Di mana terjadinya aktifasi pensarapan simpatis Pada fase ini pria akan mengeluarkan cairan semen beserta adanya sperma Cairan semen ini akan dikeluarkan secara ritmik Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbospongiosus Nah ini merupakan alur dari pengeluaran semen yang mengandung sperma dan juga plasma Pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir adalah Apa saja gangguan pada sistem reproduksi pria Yang pertama ada hipogonadisme Di mana ini menurutnya fungsi testis dikarenakan Terganggu interaksi antara hormon androgen dan juga hormon testosteron Yang kedua ada hernia Di mana hernia ini terjadi karena bagian perut meremas Sehingga usus masuk ke dalam testis atau dipinggir testis Sehingga menyebabkan bentuk testis ini menjadi lebih besar Lalu selanjutnya ada kanker testis Di mana kanker testis ini teradanya benjolan atau lumpalan pada testis Yang menyebabkan testis ini lebih besar dan juga bentuknya tidak beraturan Selanjutnya ada hidrokinkel Di mana disini terjadinya iritasi pada testis Yaitu kanker testis ini dikirimkan oleh cairan Biasanya penyakit ini tidak berbahaya Selanjutnya itu ada balamitis Di mana hal ini terjadi pada ujung penis atau kepala penis yang tidak disunat Terjadinya peradangan pada ujung penis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!